Hai sahabat semua, jumpa lagi bersama kami di channel informatips, channel yang membahas seputar tutorial, peluang usaha, tips dan motivasi bisnis. Buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk dukung kami dengan cara like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan hasil panen padi, adalah dengan menanam jenis atau varietas terbaik. Di kesempatan ini kita akan bahas 8 varietas padi terbaik, yang mampu menghasilkan banyak anakan produktif, cepat panen atau berumur genja, produktivitas tinggi, tahan serangan hama dan penyakit, serta mempunyai warna, tekstur dan aroma nasi yang sangat menarik, versi informatips. Varietas apasajakah itu? Mari simak videonya hingga selesai. Varietas padi terbaik yang pertama adalah padi cakrabuana 04. Padi cakrabuana 04 adalah varietas padi hasil persilangan, antara padi cakrabuana 02 dengan padi beras merah. Dikutip dari laman msg3organic.co.id, bahwa varietas ini cukup toleran terhadap serangan hama dan penyakit, serta agak tahan pada lahan dengan pH sedikit asem-aseman. Karena bentuk batangnya yang tegak serta kokoh, membuat padi ini cukup kuat terhadap persikorebah. Padi cakrabuana 04 juga memiliki daun bendera tegak, yang membuatnya cukup aman dari serangan burung pipit. Dari segi potensi anakan produktif, padi cakrabuana 04, termasuk jenis padi yang memiliki potensi anakan cukup banyak, mencapai 40 hingga 65 anakan per rumpun. Tak hanya itu, ternyata padi jenis ini juga memiliki ukuran malai cukup panjang, yang berisi antara 300 hingga 350 bulir padi permalainya. Padi pajajaran 04 sendiri, termasuk jenis padi berumur genjah yang bisa panen antara umur 80 hingga 85 hari setelah tanam. Selanjutnya untuk hasil produksi, padi cakrabuana 04 ternyata juga memiliki produktivitas tinggi, yaitu antara 9 hingga 12 ton per hektare. Karena nasinya berwarna putih dan bertekstur pulen, bercita rasa enak, serta memiliki aroma khas yang wangi, wajar saja, jika padi jenis ini sangat diminati pasar. Yang kedua adalah jenis padi pajajaran agritan. Padi pajajaran agritan merupakan salah satu varietas padi yang dirancang memiliki daya hasil tinggi. Dikutip dari laman dpkp.jogjaprop.go.id, varietas ini adalah hasil persilangan antara padi inpari 5 dengan padi IR66. Padi varietas pajajaran agritan, memiliki kemampuan cukup optimal dalam menghasilkan anakan produktif, yaitu antara 30 hingga 50 batang anakan perumpun. Tak hanya itu, padi ini, juga memiliki karakteristik batang yang kokoh, dengan postur agak tega, di mana tingginya hanya sekitar 97 cm saja. Karena itu, wajar saja jika padi ini cukup tahan rebah, relatif aman dari serangan hama warng batang coklat biotip 1 dan 2, serta penyakit hawar daun bakteri, strain 3. Padi varietas pajajaran agritan adalah varietas padi berumur genjah, yang dapat dipanen hanya dalam waktu 85 hari setelah tanam. Potensi panen padi jenis ini juga sangat tinggi, mencapai 11 ton per hektare, dengan rata-rata hasil, sekitar 7,8 ton per hektare. Berikutnya yang ketiga, adalah padi in Parisidenau. Varietas ini terbentuk dari hasil radiasi benih induk lokal, yang menghasilkan varietas baru, dengan sifat yang lebih baik. Padi ini memiliki umur panen cukup singkat, yaitu sekitar 103 hari sejak semai, atau hanya sekitar 80 hingga 85 hari setelah tanam. Dengan ukuran malai yang cukup panjang, di mana permalainya rata-rata berisi antara 250 hingga 400 bulir, membuat padi jenis ini memiliki produktivitas cukup tinggi, mencapai 9 hingga 12 ton per hektare. Tak hanya itu, ternyata padi jenis ini juga relatif tahan, terhadap hama warng batang coklat dan penyakit hawar daun, yang seperti kita ketahui sering menyerang tanaman padi. Sedangkan untuk kualitas nasinya sendiri, varietas padi sidenuk memiliki tekstur nasi yang cukup pulen serta cita rasa enak. Selanjutnya keempat adalah jenis padi M70D. Padi M70D merupakan jenis padi supergenjah, dengan usia panen yang sangat singkat, yaitu hanya sekitar 63 hingga 70 hari setelah tanam. Selain itu, ternyata potensi hasil panen dari padi ini juga cukup tinggi, mencapai 12 ton per hektare, di mana produktivitas rata-ratanya berada di angka 9,6 ton per hektare. Secara kualitas, nasi dari beras M70D juga tidak kalah dari jenis padi lainnya. Sebab, nasi dari beras M70D memiliki tekstur cukup pulen, dengan cita rasanya yang enak dan khas. Meski relatif kuat terhadap serangan hama warang dan penyakit bles, namun seperti dilansir laman medium.com, bahwa padi M70D ternyata sedikit rentan terhadap perubahan lingkungan, ketersediaan air serta serangan beberapa jenis hama dan penyakit tertentu. Sehingga, untuk membudidayakan padi jenis ini, memerlukan perawatan secara tepat, baik dalam hal pemupukan, pengairan, hingga pengendalian HPT, dibanding beberapa jenis padi lainnya. Yang kelima adalah padi SR Genjah Padi Sri Republik atau biasa disebut SR, merupakan salah satu jenis padi yang cocok ditanam di lahan irigasi maupun tada hujan. Di mana padi ini cukup toleran terhadap penyakit bles, warang batang coklat, kerdil rumput atau klawar, dan juga jamur. Padi jenis ini juga mampu memproduksi anakan produktif cukup tinggi, yaitu antara 30 hingga 40 batang per rumpun. Padi SR Genjah memiliki ukuran batang cukup besar dan kokoh dengan postur sedikit pendek, di mana tingginya berkisar antara 80 hingga 90 cm, yang membuatnya cukup tahan rebah. Selain itu, ternyata padi jenis ini juga cukup aman dari serangan burung pipit, karena memiliki bentuk daun bendera tegak. Lalu secara usia, padi SR termasuk padi galur super genjah, yang memiliki umur panen sangat singkat yaitu sekitar 73 hingga 75 hari setelah tanam. Ukuran malainya yang panjang, berisi antara 180 hingga 210 bulir, membuat padi SR Genjah berpotensi menghasilkan gabah cukup tinggi, yaitu antara 10 hingga 12 ton per hektare. Untuk kualitasnya sendiri, beras dari padi SR Genjah memiliki bentuk ideal berwarna bening tanpa kapur, dan setelah ditanak, menghasilkan nasi yang bertekstur pulen serta cita rasa yang enak. Kemudian yang ke-6 adalah padi Sertani 14. Padi Sertani 14 adalah padi berumur genjah yang dapat dipanen di usia 85 hingga 87 hari setelah tanam. Secara fisiologis, postur dari padi Sertani 14 memiliki tinggi antara 95 hingga 105 cm. Menariknya, karena bentuk batangnya yang kokoh dan kuat, membuat padi jenis ini cukup toleran terhadap serangan hama warang batang coklat, serta relatif kuat dari serangan penyakit bles, disbanding padi jenis lainnya. Selanjutnya, karena jenis padi ini juga memiliki bentuk daun bendera tegak, membuat padi ini relatif aman dari serangan burung pipit. Secara produksi, padi Sertani 14 termasuk jenis padi yang memiliki potensi hasil sangat tinggi, di mana jenis padi ini mampu menghasilkan 14 ton gabah per hektare. Selain itu, secara kualitas, nasi dari beras padi ini ternyata memiliki tekstur dan cita rasa cukup unik. Sebab, banyak masyarakat yang mengatakan, jika teksturnya sangat mirip dengan nasi padang. Ketujuh adalah padi Trisakti Padi Trisakti merupakan jenis padi yang memiliki beberapa kelebihan, di antaranya berumur genjah, produksi tinggi dan tahan hama penyakit. Postur tanaman padi ini cukup pendek, di mana tingginya hanya sekitar 80 hingga 90 cm saja. Karena memiliki daun bendera tegak, membuat padi jenis ini cukup aman dari serangan burung pipit. Tak hanya itu, jenis padi ini juga cukup toleran terhadap penyakit blest, kerdil rumput atau klawar, dan warang batang coklat. Padi Trisakti juga cocok ditanam di beberapa jenis lahan, baik pada lahan irigasi, maupun lahan kering seperti sawah tada hujan. Padi Trisakti juga memiliki usia panen cukup singkat, yaitu sekitar 75 hari setelah tanam, di mana produktivitas rata-ratanya sekitar 9 ton per hektare dengan potensi panen hingga 11 ton per hektare. Dari segi kualitas, nasi dari beras Trisakti juga memiliki tekstur pulen bercita rasa enak, membuat beras jenis ini cukup diminati pasar. Kemudian yang terakhir adalah padi Serikandi Jumbo. Padi Serikandi Jumbo merupakan salah satu jenis padi lokal yang memiliki banyak kelebihan seperti layaknya padi unggul lainnya. Dari sisi jumlah anakan, padi ini memiliki potensi jumlah anakan produktiv cukup tinggi, yaitu antara 25 hingga 45 batang per rumpun. Bentuk batangnya yang kokoh dan besar, serta posturnya yang sedikit pendek, membuat padi ini cukup tahan rebah, relatif aman dari serangan hama tikus, warang batang coklat, serta kuat terhadap ancaman patah leher dan bles. Secara fisiologis, ukuran malai dari padi ini cukup panjang, yang rata-rata berisi sekitar 300 bulir gabah bahkan lebih. Bulir padi ini sebenarnya bisa dikategorikan masuk jenis premium, sebab memiliki bentuk agak lonjong dan berukuran relatif besar, serta bobotnya cukup berat, menyaingi padi varietas unggul, seperti Inpari 32. Dengan usia panen yang cukup singkat antara 85 hingga 95 hari setelah tanam, padi jenis ini memiliki potensi hasil panen cukup tinggi yaitu antara 10 hingga 12 ton per hektare. Selain itu, beras rikandi jumbo termasuk beras yang sangat diminati pasar, sebab warna nasi dari beras ini putih bersih, bertekstur pulen, serta memiliki aroma wangi khas pandan seperti halnya IR-64. Itulah rangkuman 8 jenis atau varietas padi terbaik, versi Informatives. Di mana ke-8 jenis atau varietas padi tersebut, merupakan sebagian kecil, dari ratusan jenis atau varietas padi unggul yang telah tersebar. Mengingat setiap varietas padi memiliki karakteristik yang bisa saja berbeda satu dengan yang lainnya, maka pemilihan haruslah dilakukan secara bijak, sesuai karakter serta kondisi lingkungan lahan yang ada. Sebab, meskipun padi yang dipilih secara genetis memiliki karakter bagus, namun jika ditanam pada lahan atau lingkungan yang tidak mendukung, maka penampakan fisiologisnya tentu tidak akan optimal. Begitu juga dengan lingkungan, bila daerah lahan tanam merupakan endemik hama tertentu, maka varietas padi yang digunakan, haruslah varietas yang secara genetis memiliki ketahanan atau toleran terhadap jenis hama tersebut. Oleh karena itu, pemilihan varietas secara tepat, menjadi salah satu hal penting sebagai kunci keberhasilan dalam usaha budidaya pertanian khususnya komoditi tanaman padi. Demikian urayan kita kali ini tentang beberapa varietas padi terbaik. Akhir kata semoga video ini bermanfaat, mohon maaf jika terdapat kekurangan, kita bertemu lagi di video menarik lainnya. Tetap semangat, salam sukses dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!